Selamat pagi anak-anak, apa kabar semua? Semoga hari ini sehat ya, dan anak-anak selalu ada dalam hidup dengan Tuhan yang mahir. Nah anak-anak, bertemu kembali di mata pelajaran PGOKA, hari ini Miss Aka memberikan ke kalian materi tentang olahraga air, yaitu renang. Ya, anak-anak pernah mendengar olahraga air, yaitu renang? Maksudnya sudah pernah ya, materi untuk kelas 5 hari ini tentang renang gaya hukum. Nah kemarin Miss juga sudah memberikan teori dan memberikan kalian tugas untuk membaca materinya ya. Nah di sini Miss akan mempraktekan. Nah kenapa Miss tidak mempraktekan di kolam renang? Karena situasi dan kondisinya seperti ini ya, jadi Miss Ina akan mempraktekan di atas meja ya. Jadi anak-anak lihat dulu bagaimana sih tahapan-tahapan dalam berenang, yaitu khususnya renang air. Nah yang pertama, kita akan berdoa dulu ya, sebelum mempraktekan teknik jasa dalam berenang air. Nah baik anak-anak, mari kita berdoa dulu agar apa yang Miss Ina berikan anak-anak bisa menerima dengan baik. Oke, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keikinan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah setelah berdoa, sebelum melakukan aktivitas apapun, selalu ingat dengan pemanasan. Oke, sebelumnya mari kita pemanasan dulu ya. Kita pergangan dari kepala, tangan, badan dan kaki. Kita mulai dari kepala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mulai dari tekuk ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita menunduk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di atas ya, dulu, kaki dibuka sebar-baru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keku dipegang ya, tangan-tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kaki tangan diangkat. Tuh ya. Berdiri, jatuh kesimpangannya. Boleh dibuka tangannya, supaya tidak jatuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dipak ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laki-kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dipak ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita akan gerakan dinamis ya. Misalkan dengan gerakan lompat tepuk. 2 kali 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sudah siap ya. Jadi sudah panas ya. Tujuan daripada pemanasan adalah mempersiapkan fisik dan mental. Menaikkan suku badan dan melentukkan otak pemanasan. Nah baik anak-anak setelah melakukan pemanasan. Sekarang misina akan mengajak kalian bagaimana sih untuk renang gaya punggung. Nah yang pertama ada teknik meluncur. Pada renang gaya punggung meluncur di dalam air ya. Jadi anak-anak masuk ke dalam air. Jadi yang belum bisa renang harus berarti di kolam yang dangkal. Nah ini contohnya misina sudah masuk di kolam ya. Dan ini adalah pinggir kolam. Ya di pinggir kolam. Di pinggir kolam kita temi penuncurnya. Nah misina belakangnya ya. Jadi kalian seperti ini memegang pinggir kolam. Lalu bisa satu kaki mendorong tubuh ya. Untuk diluncurkan. Jadi lejitkan. Nah kita tahu seperti ini ya. Kedua kaki. Kedua tangan masuk memegang pinggir kolam. Nah baik anak-anak itu detik. Terus bagaimana sih posisi tubuh untuk renang gaya punggung. Nah misina dipakai meja. Di sini bayangkan di atas permukaan air. Posisi renang gaya punggung adalah terlentang ya. Jadi terlentang. Pandangan ke atas. Jadi wajah kalian berada di atas permukaan air. Itu adalah posisi renang gaya punggung terlentang. Ya menghadap ke atas permukaan air. Dan di dalam renang gaya punggung ada teknik gerakan. Tangan. Tolongan. Terus kaki. Nah di sini mis akan terlihatkan gerakan renang. Gaya punggung dan kaki. Nah perhatikan ya. Ini mis akan duduk di atas meja. Lalu siap-lihatnya. Untuk renang gaya punggung. Kaki itu digerakan naik turun. Ya. Jadi berputar pada pangkal paha. Gerakan kaki renang gaya punggung adalah naik turun. Ya. Terus ingin ulangkan lagi sekali. Gerakan kaki naik turun. Terus bagaimana gerakan tangan? Gerakan tangan. Berputar pada punggung. Putarannya ke atas. Ya. Yang kanan juga sama. Berputar pada bahu. Buat lengan bagian atas. Nah itu anak-anak tentang renang gaya punggung. Dari gerakan meluncur. Gerakan kaki. Gerakan lengan atau naik. Terus dalam gerakan renang gaya punggung. Juga teknik pernafas. Nah untuk renang gaya punggung. Pernafasnya lebih gampang. Karena permukaan wajah. Itu kalian ada di permukaan. Saat tangan di ayur. Ini saat mengambil nafas. Dan dihembuskan. Melalui mulut. Nah itu anak-anak ya. Jadi tugas kalian apa? Nah kalian. Tugaskan untuk prakteknya. Silahkan kalian membuat video tadi. Gerakan renang gaya punggung. Cukup di atas meja. Jadi tidak perlu ke kolam renang. Kalian silahkan praktekan di atas meja. Bagaimana sikap kaki. Terus gerakan tangannya. Renang gaya punggung. Nah itu saja. Tugas prakteknya. Semoga anak-anak paham ya. Dan mengerti. Kalau belum mengerti. Silahkan tanyakan ke Miss Rina. Lewat WA. Pribadi misalnya. Baik anak-anak. Demikian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan selalu ingat jangka kesehatan ya. Sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax